Wah masih mau ke 140 ya, kita bawa belok sambil high speed dikit ya tuh Di 90 masih ini banget bro tuh, masih enak banget Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Anjay, wah semangat banget gue Balik lagi ke channel gue, Mr. November Ya gue hari ini lagi pake motor tunggangan baru gue, Yamaha HX-Fax 250 Jadi gue akan ngejelasin ke kalian nih part-part modif apa aja yang udah ada di motor ini Karena seperti yang di video gue sebelumnya, motor ini gue beli second tahun 2018 Nah jadi walaupun gue beli second tuh udah banyak banget modifan-modifannya ya Modifan nggak banyak sih, maksudnya udah cukup banyak lah modifan-modifannya yang membuat gue makin nyaman pake ini motor Yang pertama, dari yang paling keliatan aja dulu ya Ini udah diganti nih, spionnya By the way, ini spionnya spion R25 Gue beli kondisinya udah kayak gini, tuh Udah pepe banget, karena kan sebenernya X-Max itu spionnya disini nih bro Disini nih, nah di dua lubang ini Tapi gue dapet udah kondisi kayak gitu Dan posisinya simetris banget sih buat liat kiri kanan Jadi bukan buat spion fungsi, eh bukan buat spion, gaya-gaya entah memang spion berfungsi gitu loh Terus juga modifan yang lain adalah ini klaksonnya udah diganti bro, kayaknya udah pake denso deh Tapi kayaknya bukan denso deh, suaranya lebih keras sama lebih enak nih ya, gue pencet ya, ngumpung sepi Tuh Orang nengok di depan tuh, padahal jauh Nah kayak gitu loh, terus yang terakhir adalah Udah pake ban bed legs Ban bed legs-nya itu ukurannya 120 sama 160 Sama di bagian, ada satu bagian yang gak bisa gue ceritain Itu udah kena modifikasi juga bro Gitu, udah kena, jadi udah ada 4 part modifikasi lah Yang gue terima dari motor second ini Yang gue paling senengin adalah ban-nya sih, ban-nya udah bed legs Jadi udah enak banget buat harian, buat jalan lurus gini Karena empuk dan nge-grip Sama buat belok-belok asik banget Ini gue coba tarik dikit lah ya Kita speeding-speeding dikit pake X-Max Tuh Dapet 120 Sebenernya ya, seperti yang di video gue sebelumnya X-Max ini bisa lari 140 bro Standarnya 130 sampai 140 Gue liat di Youtube-Youtube ya Tapi gue belum berani lah, gue belum nyatu sama nih motor Terus juga, ya begitulah Gue udah coba buat cornering Karena pertama kali gue pake motor Matic yang gede banget kayak gini menurut gue Dengan badan gue yang 169 doang Jadi gue masih butuh adaptasi buat miring-miring sih Tapi kemarin gue mulai coba-coba cornering Ini ban-nya support banget Ban bed legs Emang gak bohong deh kualitasnya Terus empuk banget juga Jadi nge-grip banget di jalannya Nah ini sekarang gue mau cari spot-foto deh Buat fotonya X-Max Buat kebutuhan Instagram Nah nanti ke depannya adalah Gue bakal rubah nih warnanya Karena ini kan ada 2 warna nih Putih sama hitam Jadi nanti bakal gue rubah ke 1 warna Yang dominan Kalian tau lah warnanya apa Bakal gue cutting sticker Dan modifan selanjutnya adalah Gue bakal ini Bakal ganti kenalpot Dan Alhamdulillah kenalpotnya udah nyampe di rumah gue Kenalpotnya pake VLAN bro Jadi kenalpotnya dia Bentuknya kayak Akra yang long pipe Jadi gede gitu Karena gue gak suka motor berisik Tapi ya Gue butuh performa juga gitu kan Jadi gue dapet 2 kenalpot gitu Yang ini gue mulai miring Enak banget cuy itu Ya kan Enak banget parah Motor sofa berjalan banget sih Jadi gue dapet 2 kenalpot Yang 1 buat Aerox Yang 1 buat ini nih Yang Aerox pun gue bikin yang long pipe juga Jadi gak berisik Kita coba speeding-speeding dikit lagi ya Ini kita coba ini deh Coba miring dikit di depan deh Ini coba kita bawa pelok Sambil high speed dikit ya tuh Di 90 masih ini banget bro tuh Masih enak banget Motornya tuh gede tapi Mau diatur gitu Gak liar Gue juga bingung kenapa bisa kayak gini ya Padahal bodinya gede-gede mampus Terus panjang juga gitu Tapi Dia mau ngikut Tapi cara bawahnya dengan Aerox Gue masih butuh banget Transisi sih Bahwa ini motor Butuh banget Ini Adaptasi lagi Kalau enggak repot juga gue nih Kayak filteringnya sih Gue harus banget belajar Karena depan masuk Belum tentu belakang masuk Karena yang belakangnya nih Gambutnya gambut banget bro Enak banget Laksonnya rusuh banget anjir Ini kita cari-cari spot foto dulu ya Untuk Polisi tidur Enak banget tuh Dan fungsinya ABS Kepake banget sih Ngerasain banget gue gunanya Jadi lu gak bakal slip lah Atau kemungkinan slipnya tuh kecil banget Dan jauh lebih gigit Dua-duanya kan udah rem cakram nih Jadi ya gigit banget gitu Kalau pake Aerox kan Rem belakangnya Yang punya gue itu masih ini Masih belum Bisa diatur lah Masih tromol Jadi kalau ini udah double disc cakram Gini udah asik banget Ya oke gue mau ini deh Mau foto-foto Oh iya by the way Kalau kalian nanya Ini gue di daerah mana Ini gue di daerah BSD Ini jalanan baru kayaknya deh Baru-baru dibuka Buat umum Tadinya tuh gak kayak gini Gue udah lambat gak ke BSD Kan kelamaan di Bogor Anjir gue kebanyakan ngeliat ini Kebanyakan ngeliat pohon Sama ngeliat Pegunungan disana Karena ya emang Spotnya disana Pegunungan semua Kita foto-foto dimana ya Yang enak ya Masih takut-takut gue Beloknya Belum padu banget Badan gue disini Disini lah spot-foto ini Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Enak banget Botornya parah Oke jadi gue coba-coba Speeding-speeding dikit lah ya Pakainya Aerox Eh pake ini Aerox Pakainya Aerox Pakainya X-Max Ke-100 nya dia Cepet Tapi untuk tarikan awalnya Menurut gue kurang ya Gue kurang paham juga nih Ntar gue belajar-belajar deh Soal TCS nih Kalau mau bagus tuh TCS nya on apa off Gue belum Belum terlalu ngerti Kemarin penjelasan di Youtube Jadi ini gue lagi posisi on Gue coba speeding-speeding dikit ya Untuk tarikan awalnya Dia agak berat Tapi pada saat Udah kena RPM 5000-6000 tuh Langsung kayak ada Boosternya gitu Coba speed maksimalnya 130 Wah masih mau ke 140 ya Kenceng anjay Tapi ya Gak bisa disamain sama Inilah 2,5 yang Apa namanya 2,5 yang sport Ntar gue ganti Kena pot racing pasti Performanya lebih Naik lagi nih Ditunggu aja Kena pot racing gue Terdepan ada Ninja 2,5 Kalau suruh balapan Kalah lah ini Pertama dia 2 silinder Pake transmisinya Oh sorry Bukan Ninja CBR Enak banget nih Buat lari antang di 100 nya nyaman banget ya Jadi kayak Masih kayak lari-lari Dikit doang gitu Kayak lari bukan 100 Biasanya kalau motor-motor Matic Di bawah 250 atau 150 kebawah lah Itu 100 udah mulai berasa kan Getarannya Kalau ini enggak Masih Nyaman Masih stabil banget Berarti tadi Top speed yang gue dapet Pake ini XMAX 135 lah ya Sebenernya masih bisa 140 tapi udahlah Ngeri juga jalanannya Udah lama gak ke BSD gue soalnya Tapi mulai 140 Tadi tenaga Eh mulai 130 keatas Tenaganya udah mulai drop Sama RPMnya udah jerit banget RPMnya udah terlalu mentok Tadi gue liat Kalau di 2,5 2 silinder Itu baru gigi 4 Kayaknya di baru gigi 4 Masuk ke 5 Laris 140